Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ottojohn channel salam sehat selalu semoga Corona segera sirna dari permukaan bumi ini guys dan kita semua selalu diberikan kesehatan Oke guys sahabat ottojohn kali ini menampilkan video tentang pemasangan head unit di mobil Toyota Alphard ya guys dan juga beserta TV address nya ya guys nah soalnya ini termasuk standar aslinya kan apa belum bisa Android ya kita upgrade agar bisa menggunakan TV Android sesuai perkembangan zaman ya guys nah ini guys nah ini TV address nya guys pesan di belakangnya guys TV standarnya mobil Toyota Alphard original mungkin kalau untuk sekarang ya udah layarnya udah mulai apa ngeblank ya jadi diganti ya guys update dengan model terbaru Android nah ini guys kabel udah disambung nah ini hasil di layarnya ya guys Android nah ini masih standar aslinya ya guys masih meng power aslinya pun masih ada nah kita nanti di upgrade nah ini guys TV headdress ini yang sayang anak ya dipasangin agar tidak harus melihat ke depan tapi di belakang udah bisa nonton aduh saya batuk guys sorry guys kalian nama guys ini kameranya ya guys kalian dipasangkan kamera mundur otomatis ya guys iya mobil mewah hitungannya ini mah kalau Toyota Alphard ya memang banyak lah ya kalau misalnya memasang upgrade di mobil Alphard karena banyak yang harus dibongkar ya agar rapih dan aman kebetulan ini yang dipasang nitris itu di bangku belakang ya guys agar yang paling belakang itu bisa kebagian ya terima kasih teman-teman otocon yang selalu dukung channel otocon dengan cara like subscribe comment jangan suka-suka untuk share ya teman-teman agar saya terus selalu bersemangat dalam membuat konten dan berbagi info seputar aksesoris otomobil otomotif mobil ya guys nah ini dia udah terkonek sama yang depan ya guys layarnya lebih lebih lebar nih yang belakang itu udah sembilan in ya guys sama dengan yang depan sembilanin juga nah ini bapaknya nih yang punya nih karena sayang anak dipasangin lah ya guys loh mantep kali guys udah terpasang semua ya guys oke terima kasih guys semoga bermanfaat tunggu di video berikutnya salam otocon selamat menikmati